musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka tapi musuh-musuh Islam itu bisa menang karena Allah tidak bantuin kita kata Allah, kalau Allah bantu kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian gak ada yang bisa ngalahkan kalian berapa banyak jumlah mereka, berapa besar pun kekuatan mereka kalau Allah bantu kalian, Allah Allah, Allah Rabbul Alamin Allah tinggal getarkan bumi ini Allah tinggal hancurkan bumi ini, selesai kalau Allah bantu kalian, gak ada yang bisa mengalahkan kalian tapi kalau Allah tidak membantu kalian Allah membiarkan kalian siapa yang akan bantuin kalian? Omar bin Khattab r.a ketika dia mengutus pasukan perang, satu orang disuruh balik ternyata anak itu dikenal anak yang lulhaka sama orang tuanya gak boleh ikutkan apa kata Omar bin Khattab? dia mengatakan ingat, kalian ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kalian dan bukan karena persiapan kalian kalian itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian tapi kalau kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka maka intinya jamaah kita harus kembali kepada agama kita harus ajak anak-anak kita baca Quran bersama bapaknya baca, bacakan artinya, jelaskan kepada anaknya bertahun-tahun kita jadi orang Islam tapi kita tidak tahu dengan apa isi Al-Quranul Karim tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya maka jangan berharap umat Islam itu jaya kecuali dengan satu cara kembali kepada agama kembali ke rumah Allah ramaikan rumah-rumah Allah dan jangan lagi telat datang sholat Jumat kalau kita sholat Jumat telat sebagian datang ketika khotib sudah naik apalagi yang lainnya sepekan sekali, satu Jumat sekali kita datang ke rumah Allah dan telat kita subhanallah sampai kapan kita akan seperti ini? dan kehinaan ini bukan hanya untuk kita untuk anak-anak kita pun terus akan kita rasakan di negeri yang kita mayoritas di situ di negeri yang kita jumlahnya lebih banyak yang masjid-masjidnya 700 ribu lebih jumlahnya tapi tak kalau umat Islam lebih suka ke pasar daripada ke masjid lebih suka nonton film daripada datang kajian lebih suka membaca berita daripada membaca Al-Quranul Karim maka entah kapan kita akan kembali jaya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!